Oke, NPV, kenapa NPV-nya? Penilaian profitabilitas, oke. Jadi, investasi ketika kita memutuskan akan berinvestasi, berarti kita mencari yang menghasilkan NPV yang positif atau negatif? Jadi, semua sepakat ya, ketika kita memutuskan untuk keputusan investasi apa yang akan kita ambil, berarti NPV-nya harus yang positif. Ini teman-teman ngomong-ngomong, kemarin sudah baca belum modulnya sebelum kelas ini? Ntar biar tidak susah lagi. PPT-nya kan sudah saya berikan ya, di grup ya. Sudah dibaca belum ya? Baru tahu tadi. Yaudah, oke lah. Saya ulang lagi sekilas yang tentang pertemuan kemarin ya. Jadi, penilaian profitabilitas investasi itu, kita menerima investasi itu, jadi kalau misalnya ada orang menawarkan investasi, kita memutuskan untuk menerima ketika NPV-nya bernilai positif. Teman-teman ingat, komponen NPV itu ada dua, yaitu dari arus kas bersihnya, jadi dari uang yang kita terima itu berapa, sama tingkat bunga yang relevan. Oh iya, enggak apa-apa mbak Tri, monggo. Sambil saya teruskan ya. Oke. Jadi, ada dua komponen dalam NPV, yang pertama arus kas yang bersih, terus yang kedua tingkat bunga yang relevan. Jadi, selama arus kas bersihnya itu menghasilkan, dan perhitungan dari tingkat bunga itu menghasilkan NPV yang positif, ya, berarti investasi itu bisa diterima. Nah, sekarang saya mau tanya, metode selain NPV, jadi menilai profitabilitas investasi selain NPV ada apa saja? Tadi ada yang menyebutkan IRR. Terus yang lain, apa lagi? ARR, oh iya, average ya, boleh. Payback, payback apa mbak Suji? Payback, pay, lihat. Payback period, terus apa lagi? Ada satu lagi, PI, PI apa? PI apa kepanjangannya? Profitability index, benar. Nah, kalau IRR, kalau IRR itu gimana kemarin caranya memutuskan bahwa itu diterima atau ditolak ketika, gimana, IRR-nya, jadi investasi itu diterima dengan metode IRR ketika I-nya, apa? Ketika I pada IRR, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil? Nah, lebih besar daripada tingkat bunga yang berlaku. Bunga yang berlaku atau biasanya bunga yang ditawarkan lah. Nah, sekarang kalau payback period apa? Kalau payback period itu investasinya diterima ketika payback, bayar kembali. Berarti apa? Oke, mau kembali, Mbak Vera. Payback period, gimana? Investasi diterima ketika jangka waktu pengembalian cepat. Nah, pendek, boleh. Nah, sekarang yang terakhir, profitability index diterima ketika PI-nya lebih atau kurang dari 1? Oke, lebih dari 1,0. Oke, jadi saya anggap kemarin sudah paham semua ya masalah ini ya. Oke. Oke, bisa kita lanjut ke bab berikutnya. Oh iya, saya tanya bentar. Sudah jadi? Oke, dari NPV, IRR, ARR, sama profitability index, mana yang paling menggambarkan keadaan yang paling bisa digunakan sebagai alat untuk menilai investasi? Yang mana? Jadi ada NPV, ada IRR, ada ARR, ada PI-back period, ada PI, mana yang dipilih? IRR, boleh. Oke, jadi, ya benar Mbak Tri ya, NPV. Oke, jadi yang pertama kita perhitungkan, yang paling mudah adalah NPV. IRR bisa, bisa dihitung, tapi seperti yang saya gambarkan di grafik kemarin, kita menghindari adanya dua nilai. Ya, jadi, sepertinya metode yang sepertinya lebih baik ada dua, ada NPV, ada IRR, tapi PI ini tidak sebegitu baik karena kemungkinan ada proyek yang mutualnya eksklusif. Kalau IRR kemarin, seperti yang saya gambarkan, ada kemungkinan grafik IRR-nya ganda. Jadi, ada dua nilai bunga, yang satunya di sini, yang satunya di sini. Ya, jadi ada mungkin nilai ganda. Tapi, tidak masalah. Kalau diprioritaskan, yang metode yang paling baik untuk menilai investasi itu dari NPV-nya. Kenapa? Kenapa PI-back period kok tidak dimasukkan ke dalam metode yang baik untuk menilai investasi? Kenapa? 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 Mas Bagus, kenapa? Yuk, yang lain ketik-ketik-ketik. Saya ingin tahu kenapa jawabannya. Kenapa, kok PI-back period tidak termasuk metode yang baik untuk menghitung nilai investasi? Kenapa? Nah, terima kasih Mbak Suci. Jawabannya tepat ya. Karena PI-back period tidak memperhatikan nilai waktu dan uang. Dia hanya mengembalikan, menghitung berapa lama itu bisa kembali. Dia tidak memperhatikan nilai waktu dan dasar arus kasnya setelah periode PI-back benar. Makasih Mbak Suci. Jadi, saya anggap untuk bab yang ini selesai ya. Jadi, saya lanjut ke pertemuan berikutnya. Ini lumayan panjang ya. Bab yang untuk pertemuan yang kelima ini. Karena dua bab, saya jadikan satu. Yang pertama, itu resiko dalam investasi. Nah, sekarang saya tanya. Kemungkinannya resiko dalam investasi itu ada apa saja? Yang dimaksud resiko dalam investasi itu resiko apa? Sebenarnya. Resiko apa sebenarnya dalam investasi? Kalau dalam investasi kita menghitung profitabilitas, berarti resiko dalam investasi yang ditakutkan adalah adanya profitabilitas yang nilainya negatif. Jadi, resiko dalam investasi itu apa? Profitabilitas yang nilainya negatif atau dalam tanda kutip rugi. Atau tidak mendapatkan pengembalian yang baik. Sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sekarang resiko dalam investasi. Oke, tidak apa-apa. Mbak Salma, monggo. Langsung nyambung saja ya. Oke. Nah, sebenarnya yang dimaksudkan resiko itu apa sih? Resiko itu ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Jadi, maksudnya gini. Ketika teman-teman misalnya dari Indo mengharapkan berangkat ke Taiwan dapat gaji 40.000 NT misalnya. Misalnya ini, saya kasih misal. Nah, pada kenyataannya mungkin tidak segitu. Nah, itulah yang dinamakan resiko. Nah, besarnya resiko itu berapa? Besarnya resiko itu berdasar. Besarnya deviasi standar. Maksudnya, deviasi standar itu apa? Kemiringannya, selisihnya, mencengnya dari harapan. Jadi, kalau misalnya harapannya ini ya. Saya kasih contoh. Berapa tadi? 40.000. Kemudian kenyataannya. Kenyataannya berapa? Rata-rata saya anggap 20.000 lah ya. Ini misal. Saya kasih contoh misal. Berarti deviasinya itu ada 20.000. Ada resiko sebesar 20.000 NT ketika teman-teman memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Misalnya. Itu yang dimaksudkan dengan resiko. Jadi, selisih antara harapan dan kenyataan. Begitu juga dengan investasi. Ketika teman-teman misalnya berinvestasi di reksadana. Teman-teman hitung-hitung-hitung mengharapkan pengembalian misalnya katakanlah 10% setiap bulannya. Tapi kenyataannya mungkin hanya 5%. Berarti ada deviasi standar sebesar 5%. Yang itu merupakan resikonya teman-teman. Teman-teman harus perhitungkan sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Nah, tapi di sini kita konteksnya sudah bukan personal. Konteksnya kita adalah perusahaan. Di sini resiko itu dalam perusahaan hubungannya biasanya ke operating risk atau resiko operasional. Resiko operasionalnya itu dianggap tinggi ketika laba operasinya peka terhadap penjualan. Atau nama lainnya itu operating leverage. Maksudnya laba operasi yang peka terhadap penjualan itu gimana, Bu? Misalnya, ini saya kasih contoh ya. Penjualan tahun 2014 misalnya sebesar 20 juta. Labanya besarnya 5 juta. Nah, kemudian penjualan misalnya ini saya perkirakan tahun 2015. misalnya dia turun hanya 25 juta. Eh, sorry. Tidak turun berarti 15 juta. Hanya dari penurunan 15 juta aja itu labanya langsung drop. Tinggal 1 juta. Ini saya kasih contoh misalnya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sedikit saja penurunan pada penjualan laba operasionalnya itu langsung terpengaruh besar. Nah, sehingga apa efeknya teman-teman? Efeknya resikonya besar. Kenapa resikonya besar? Kalau terjadi sedikit saja penurunan omset di tahun itu maka labanya itu langsung menurun restris. Padahal penjualan itu kan efeknya banyak. Apalagi kita membicarakan masalah operating risk ya. Operasional. Jadi laba operasional. Apa, Bu? Misalnya dari bahan baku. Atau misalnya pada saat itu saya kasih contoh misalnya di Cina. Di Cina sekarang upahnya murah untuk buruh. Buruh pabriknya. Terus tiba-tiba ada perubahan kebijakan. Perubahan kebijakannya tiba-tiba harga upah buruhnya naik. Nah, ketika upah buruhnya naik berarti kan harga produksinya naik. Ketika harga produksinya naik berarti penjualannya langsung drop. Kenapa? Karena harganya naik. Nggak ada orang mau beli. Dari penjualan yang turun sedikit saja bisa-bisa yang kemarinnya laba sudah nggak jadi laba. Oke, mohon bawa video langsung nyambung ya. Jadi, itu. Ketika sedikit saja penurunan penjualan terjadi laba itu terpengaruh banyak sekali. Itu yang dimaksud dengan operating risk. Nah, teman-teman kalau lihat di rumusnya T, C, P kali Ki. P kali Ki ini apa? P itu harga ya. Ki kuantiti. P itu dari kata price, harga, dikalikan dengan kuantitinya. TC itu apa? Total cost. Atau biaya keseluruhan. Itu komponennya, total cost itu ada dua. Ada fixed cost dan ada variable cost. Jadi, fixed cost itu biaya-biaya yang sudah tetap, yang setiap bulan, setiap periode harus dibayar. Misalnya, sewa gedung. Jadi, dia tidak berpengaruh meskipun teman-teman mau memproduksi kapasitas 1 ton, 2 ton, 10 ton, itu tetap nilai sewanya tetap. Itu yang dinamakan fixed cost. Nah, sekarang, dari resiko. Nah, jadi kan tadi apa yang berhubungan dengan operating leverage? Operating leverage tadi, saya ulangi. Operating leverage itu ketika profit kita itu sangat terpengaruh dari nilai penjualan kita. Resiko yang tinggi ketika DOL. DOL itu degree of operating leverage. DOL ini degree of operating leverage. Resikonya ketinggi ketika DOLnya tinggi. Nah, apa yang terjadi? DOL itu rasio penurunan loba operasi dengan penurunan penjualan. Jadi, kalau boleh saya rumuskan rasionya ini. Jadi, gini. Laba tahun ke-1 dikurangi laba tahun ke-0. Sorry. Laba tahun ke-1 dikurangi laba tahun ke-0 dibagi. Dibagi dengan penjualan tahun ke-1 dikurangi penjualan tahun ke-0. Ini kalau saya tuliskan dalam bentuk rumus ya. Jadi, rasio penurunan laba itu apa? Laba tahun yang ke-0. Eh, sorry. Laba tahun pertama dikurangi laba tahun ke-0. Dibagi penjualan tahun pertama dikurangi penjualan tahun ke-0. Rasionya berapa? Kalau rasionya tinggi, itu berarti DOL-nya tinggi Kalau DOL-nya tinggi, berarti arus kasnya semakin tidak pasti Kalau arus kasnya semakin tidak pasti Efeknya kemana, teman-teman? Apa? Akibatnya apa kalau arus kasnya tidak pasti? Apa? Apa ini? Siapa yang mau jawab? Mas bagus Investasinya tidak kembali Boleh, bisa Ada jawaban yang lain? Kalau arus kasnya tidak pasti, maksudnya apa? Investasinya tidak kembali Mungkin bisa kembali, mungkin bisa tidak Jadi, teman-teman, lihat ketika Oke, tidak apa-apa, Mas Didik langsung sambung ya Jadi, apa yang terjadi ketika arus kas itu tidak pasti? Judulnya saja sudah tidak pasti Judulnya saja sudah tidak pasti Berarti, otomatis Kita tidak pernah tahu Apakah arus kasnya Tadi kan, kita harus menerima investasi Kalau NPV-nya positif Ya kan? Kalau NPV-nya positif Berarti kan Kas yang masuk lebih besar daripada kas yang keluar Nah, ini kalau DOL-nya tinggi Arus kasnya tidak pasti Berarti kita tidak tahu Berapa kas yang akan masuk Berapa kas yang keluar Bisa lebih besar atau lebih kecil Kita tidak tahu Ya Jadi, itu memberikan kesempatan Apa? Kesempatan untuk Adanya ketidakjelasan Berapa yang akan kita dapatkan Berapa laba yang mau kita dapat dari investasi itu Semuanya tidak jelas Nah, itu efeknya kalau arus kasnya tidak pasti Nah Sekarang Resiko tinggi adalah ketika arus kasnya tidak pasti Nah, teman-teman bisa lihat disini di tabel Untuk mengukur arus kas yang tidak pasti Itu kita menggunakan namanya Coefficient Variation Ya Misalnya Ya Ini ada proyek sebentar Oh Teman-teman bisa dibuka bukunya Itu tabel 5.3 5.3 Nanti saya coba buka dulu 5.3 Oke, semuanya sudah ketemu Di halaman 5.12 ya Tabelnya Oh, ini kayaknya bukunya beda Sorry, 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 sorry Ini kayaknya buku dan Ini kayaknya PPT yang saya buat Bukan dari buku Yang di modul beda ya Oke, jadi maksudnya disini Kalau teman-teman lihat Ya Kalau teman-teman dilihat ya Coefficient of Variation Ya Itu perbandingan Antara teta Teta itu indikator resiko Ev itu expected value Jadi nilai yang diharapkan Ya Jadi arus kas yang tidak pasti Itu diukur dari Coefficient Variation Atau variasi koefficient Atau variasi koefisien Ev-nya Ev-nya itu expected value Expected value itu berapa nilai yang diharapkan Ntar saya tulis disini Nilai yang diharapkan Ev ini nilai yang diharapkan Diharapkan dari mana? Diharapkan dari investasi Ya, arus kasnya diharapkan berapa Gitu ya Sedangkan teta ini Ini Saya tuliskan ini Yang lambangnya kayak A ini Itu Resikonya Ya Jadi nilai yang diharapkan dibagi dengan resikonya Itu sama dengan Coefficient Variation Kalau coefficient variation-nya itu semakin besar Berarti arus kasnya itu menjadi tidak pasti Kalau arus kasnya tidak pasti itu berarti Investasinya beresiko Sampai disini Masih bingung gak kira-kira Paham semua? Bisa? Gimana? Oke Gak apa-apa Mbak Vera Munggo Oke Nah sekarang saya lanjutkan berikutnya Arus kas yang tidak pasti Atau expected cash flow-nya Tadi ya Seperti yang kita tahu Ketika resikonya tinggi Berarti arus kasnya tidak pasti Kalau arus kasnya tidak pasti Teman-teman perhatikan disini Berarti deviasi standarnya Besar Ya Standar deviasi tadi apa? Selisih antara berapa nilai yang kita harapkan dari investasi itu Dan berapa kenyataan yang didapatkan Ya Nah sekarang Teman-teman coba buka Ayo Yang sudah baca buku Ada yang tahu simulasi Monte Carlo gak? Simulasi Monte Carlo Halo Ini teman-teman masih disini semua kan ya Simulasi Monte Carlo ini ada di halaman 5.20 Ini teman-teman masih disini semua kan ya Oke Monggo Saya tunggu mbak Tri Simulasi Monte Carlo ini halaman 5.20 ya Ada yang tahu maksudnya Mungkin yang kemarin Kemarin sudah baca Saya tanya yang sudah baca Yang sudah baca modul Siapa ya? Mbak Vera Memperkirakan probabilitas kondisional Probabilitas kondisional itu gimana? Mbak Vera Coba Probabilitas kondisional itu apa? Probabilitas kondisional itu apa? Probabilitas itu apa? Probabilitas itu apa? Probabilitas itu asalnya dari kata probable Atau kemungkinan Probably Berarti apa? Salah satu teknik assessment resiko kuantitatif Yang dapat digunakan Seolah berbagai organisasi dalam proses manajemen resiko Terutama dalam tahapan analisis resiko Atau evaluasi resiko yang memiliki fenomena Variable acak atau random Wah ini jawabannya mbak Win ini bagus banget nih Dapat dari mana nih mbak Win? Gugling ya? Gugling juga boleh Selama ngerti ya Selama ngerti maksudnya Tidak apa-apa boleh Probabilitas itu apa sih? Sebentar saya tanya dulu teman-teman Probabilitas itu apa? Jadi kita Kalau teman-teman gak ngerti artinya Coba kita analisis dari Dari mana istilah tersebut berasal Kemungkinan Benar Nah ini mas didik ini jawabannya bagus nih Kemungkinan Real Dana investasi akan dikembalikan Boleh Boleh Jadi simulasi Monte Carlo itu Monte Carlo itu nama orang Monte Carlo itu nama orang Orang ini tuh menemukan urutan angka Teman-teman Jadi saya sambil cerita ya Biar teman-teman gak sepaneng Ini saya sambil cerita aja Jadi Monte Carlo ini nama orang Orang ini menemukan sebuah urutan bilangan Jadi ini sebenarnya tidak hanya digunakan Untuk kuliah manajemen keuangan Monte Carlo